Nah ini kan banyak nih, kita sebelum dibentuk, ya kita ini buang aja nih, humpung belum tua Lidahannya, kita dibentuk sejak begini ya, begini aja Yang batangnya udah besar begini, jangan sampai telat ya, ini kan harus begini nih, membentuk horizontal begini ya, jangan sampai dibiarkan, humpung dia belum telat Ini kan nunduk nih, jadi kalau pengen tegak begini gampang, ini ujungnya aja pruning, seperti ini ya Nah nanti dia naik dia, naik sendiri ya, kayak gitu teorinya Nah dia tidak akan lemas, kecuali ini nih, kita buangin, kayak begini Dan setelah ini kita bentuk lahan, ini lahan jangan sampai cabang-cabang begini Oke ya, seperti ini Nanti kita langsung bentuk dahan, seperti apa modelnya Terima kasih, simak terus video sampai dengan selesai Assalamualaikum, selamat siang sahabatku Saya lagi di kebun ini, mau kontrol-kontrol kebun durian Yang di blok sini, sekaligus Saya mau pruning dan bentuk bahannya Dahannya ya Ini sudah satu tahun Dari mulai baby kemarin Dan pertumbuhannya sangat signifikan sekali Ya bisa dilihat Kalau yang dibawahnya dua tahun pasat alam Oke, simak terus video sampai dengan selesai Sekaligus kita kontrol, malah tahu ada yang bermasalah Dan ada yang tidak Kita pruning dan langsung Bentuk dahan, jika dahannya itu tidak proporsional Terima kasih Nah ini dia ya, saya mau buangin langsung Tunas-tunas airnya seperti ini Kita bisa dipilih sahabat Kita buangin aja kayak gini Tipis-tipis aja Nah ini di bawah ya, kayak begini Biar tidak menghambat Pelan-pelan aja Ini banyak membunjelaga Nantilah bisa disemprot Kalau membunjelaga bisa dihilangkan ya Tidak berbahaya Tapi ya memang mengganggu Kita cek ke bawahnya sahabat ya Di bawah kan masih banyak Nah seperti ini juga nih Ini kan kita saya mau buang juga nih Nah ini aja kita buang Ini buang aja nih Kayak gini nih Nah Kita cari lagi Kita pilih Buang aja kayak gini nih Gak apa-apa Ini terlalu bawah tuh Kita buang juga ini Biar tak susah Biar tak susah Biar tak susah Biar tak susah Kayak gitu aja Jadi kelihatan cantik kan Ini buang aja nih Lemas ini Ini kayak gini Yang gantung ya Ini Gantung.. Biarware Ini Ini Iya Lampau Kepanger Kep llegó Kepang Bagี้ Tidak Pian Saat Kepang Ya Kepang Pak Mas Kepang Kepang Pian Mere Hai ini ada sisain segini banyak uang ah kalau kurang terpenetrasi kena sinar matahari kurang masuk kalau begini tuh masukkan buang aja nih nah kita lanjut bentuk lahan sahabat itu yang di sebelah sana juga usia satu tahun itu pertumbuhannya wah sangat cantik sekali dari durian matahari itu yang atas sama yang pertama tadi itu juga durian matahari sahabat ikut jalan pinggir jalan raya sebelah sini kita bentuk ini terlalu bawah ya kita buang juga ini apa-apa ini buang pokoknya spesialis pruning di pagi hari ini di satu tahun dua bulan tuh hari bareng saya yang nganam ini disini tuh kita pruning kita bentuk nanti begini ya ini kita buang juga ini kita bentuk ini dipentuk juga ini begini satu tahun aja pertumbuhan serik cantik sahabat saya mau pindah temen-temen durian yang lain sekaligus saya cek-cek juga takutnya ada yang kena oleh penggerak batang kan ini kita buangin kayak begini nih kita buang juga ini yang kita bentuk nanti bukan kena sinar matahari itu yang penting ada sinar matahari masuk aja ini dan setelah ini mau saya bentuk kemudian kan kalau terlalu rimbun itu kan jelek ya beda tanaman cengkeh cengkeh kan harus rimbun uh jatuh yah berhubung jatuh pisaunya ya apa gunting ya saya undur diri dulu dari video ini mudah-mudahan bermanfaat sahabat Hai jadi bentuk aja kayak gini ya kalau sudah dibentukan cantik batangnya kan biar lebih cepat tua tuh kalau sudah diproding kan nanti batangnya bakal besar oke paham ya jadi saya tidak ada maksud untuk mengurus siapapun karena biasa saya yang lakukan seperti ini nah jadi jangan sampai begini kita harus buat seperti ini terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.